Arus Mudik Hamin I Jelang Natal Tahun Baru di Pelabuhan Wai Pirit Lancar Arus Mudik Hamin I Jelang Natal dan Tahun Baru 2022 yang terlihat di Pelabuhan Penyeberangan Wai Pirit Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, menuju Pelabuhan Ferry Hunimua, Desa Liang, berjalan aman dan lancar. Tim DMS Media Group yang berada di lokasi Pelabuhan Wai Pirit Desa Piru melihat langsung rutinitas arus mudik penumpang yang akan melintas dari Pelabuhan Wai Pirit menuju Pelabuhan Hunimua atau sebaliknya berjalan lancar, aman dan terkendali dengan baik. Petugas dari Dinas Perhubungan maupun aparat kepolisian terlihat tengah mengatur kendaraan dan penumpang yang akan menggunakan pelayaran ferry menuju ke sejumlah tempat yang ada di Pulau Seram maupun ke Pulau Amban, terlihat juga penumpang yang menggunakan kendaraan pribadi berupa motor maupun mobil. Ada pula pemudik menggunakan kendaraan bus lintas antar provinsi dengan daerah tujuan Seram Timur, Maluku Tengah, SBB, dan Pulau Amban. Terdapat pula kendaraan truk dan box yang mengangkut barang-barang dagangan ikut antrian pada kompleks Pelabuhan Wai Pirit, guna menunggu kedatangan kapal ferry dari Pelabuhan Hunimua, Desa Liang untuk menuju ke SBB dan Pulau Amban. Arus mudik pada lokasi kompleks Pelabuhan Wai Pirit terlihat masih sangat normal karena jumlah penumpang yang mudik masih dalam batas tidak terlalu banyak, sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Kondisi yang sama juga terlihat pada Pelabuhan Hunimua, Desa Liang, di mana arus mudik penumpang baik yang akan berangkat menuju SBB, Maluku Tengah, dan Seram Timur, ataupun sebaliknya masih terpantau normal, aman, dan lancar. Petugas setempat memperlakukan aturan bagi para penumpang yang akan berangkat menggunakan angkutan laut baik ferry maupun kapal cepat, mereka diwajibkan menunjukkan hasil vaksinasi sebelum membeli tiket pada loket penjualan, guna memastikan setiap warga yang akan mudik telah melakukan vaksinasi terlebih dahulu sebelum mudik.